perintahkan istrimu dan anakmu untuk sholat dan sabarlah kamu di atas sholat itu ternyata untuk sholat butuh sabar ya? oh iya, butuh sabar untuk meninggalkan maksiat, apalagi butuh lagi kesabaran, ya Allah memang hidup di dunia ini Pak untuk beriman kepada Allah dan Rasul itu memang butuh kesabaran Pak, tanpa kesabaran kita tidak bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, makanya kata Ali bin Abi Talib, Pak asabru fil iman, biman zilatir roks fil badan sabar untuk iman bagaikan kepala untuk badan sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa kesabaran tapi silahkanlah, terserah Bapak Bapak mau sabar di mana, di dunia atau di neraka ya kalau mau sabarnya di dunia, Alhamdulillah, kesabaran di dunia bermanfaat Pak, tapi kalau sabarnya di neraka, wah Allah mengatakan, islawah fasbiru awla tasbiru sawa'un alaikum rasakan neraka jahannam ini kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu sabar di dunia masih ada manfaatnya Pak Alhamdulillah sabar-sabarin buat menjauhi maksiat Masya Allah Insya Allah itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita terima kasih atas dukungan Anda